Intro Mas, lebih dulu jurnalis atau seni peran mas? Seni peran, karena kesadaran acting saya muncul sejak saya di pedalaman itu Misalnya gini mas, saya sekolah itu mas setiap hari, kebayang gak mas jalan kaki 16 kg mas Jadi selama SD itu saya jalan kaki 16 kg setiap hari sekolah Yang ingin saya sampaikan sebetulnya setelah pulang sekolah itu biasanya saya manjat pohon Manjat pohon, kemudian nanti saya nyanyi mas di atas pohon itu Nanti saya presenterin sendiri, kemudian nanti saya membaca berita sendiri Pokoknya segala sesuatu yang apa yang pernah saya dengar di radio itu saya praktekkan Dan ini satu keunikan, uniknya apa? Ibu saya itu kan orang Jawa yang sejak dari Magetan itu ada dua alat teknologi yang dia bawa Walaupun kami tinggal di hutan, satu radio, kedua mesin jahit mas Jadi ibu saya itu konon sejak gadis sudah senang menjahit Tapi mesin jahit itu mesin tangan mas, pernah lihat gak mas? Oh iya Jadi diputer pakai tangan, jadi mesin jahit sama radio Makanya walaupun saya tinggal di pedaleman, walaupun saya tinggal di hutan Saya tetap berkomunikasi dengan dunia luar dan bahkan sudah internasional mas Saya nyaris jarang mendengar radio siaran Radio Republik Indonesia Kalaupun tertangkap itu di kampung saya itu Ya di namanya Sungai Piring, Pulau Raja, Asahan, Sumatera Utara Harus saya jelaskan kepada pemirsa, udik saya gitu kan Nah itu satu-satunya Radio Republik Indonesia itu adalah siaran dari Pekanbaru Tapi dia kalah sinyal dengan radio televisi Malaysia Sementara radio Malaysia itu siarannya dalam tiga bahasa Inggris, India, sama Melayu Jadi kalau misalnya Pia, Rikana, Sumu, Jeku, Nehi, Nehi, Babuji, Pia Jadi saya akhirnya pada waktu itu Apa yang saya dengar melalui radio itu selalu saya praktekkan gitu loh Kira-kira begitu Nah itu saya baru menyadari, oh itu ternyata acting saya disitu tuh Jadi hanya mencontoh Jadi saya kira itu sama halnya Di dunia anak itu kan senangnya menyontoh Mencontoh jadi apa yang Interaksi di sekitaran dia itu dijadikan Dia contohkan lah gitu ya Pada waktu itu hanya itu yang bisa saya contohkan Terus kemudian seiring berjalan waktu Pertanian ayah saya dan saya buka ladang itu semakin bagus Saya kelas lima itu mulai jualan mas Ke suatu kampung di rumah-rumah perkebunan itu Itu setiap seminggu sekali ada pemutaran televisi Itu hanya televisi tadi tuh, RTM tadi itu Radio televisi Malaysia masih hitam putih gitu Itu nonton TV tuh udah kayak nonton layar tancep mas Ramenya gitu orang-orang perkebunan itu kan Nah saya ke situ jualan hasil ladang mas Jualan tebu, jualan kacang rebus Jualan pisang rebus, jualan jagung Hasil ladang itu saya rebus, saya jualan disitu Nah disitu berkembang lagi interaksi saya dunia luar Termasuk nonton televisi Sampai akhirnya saya bisa sekolah di kota Yaitu kota kisaran Saya tidur di masjid Tiba-tiba suatu kali hari Jumat Ketemu dengan teman-teman saya SD Yang sekolah disitu Tapi mereka anak-anak orang kaya lah Kalau bapaknya kan istilahnya pejabat di perkebunan Jadi begitu ketemu saya di masjid Nanya, loh kok disini Ed? Iya lah, dimana kok tinggal? Awak disinilah tinggal Bah, di masjidnya? Iya lah, awak disini gitu Ngapain pula kok? Ya awak sih pengennya kayak kau lah, bisa sekolah Kalau gitu, kau gak usah disinilah Ikut kami gitu Ceritanya temanku itu ternyata ada tujuh orang Satu SD itu nyewa rumah mas Gitu loh, satu rumah Jadi aku gak boleh tinggal di masjid lagi Tinggal di... Sama mereka gitu kan Karena sebagai ucapan terima kasih Saya tiap hari Saya gak minta Mereka gak minta Saya cuciin bajunya semua Gitu Saya cuciin bajunya Terus waktunya masak Saya masak Jadi mereka semua pada bawa beras mas Jadi tujuh orang itu nanti dijumutin Sedikit, sedikit, sedikit Terus masak di periuk Saya kalau pagi itu masak air Sama masak nasi Nanti pulang sekolah nyuci Setelika Habis itu keluar Saya hanya ingin Menjawab pertanyaan mas tadi Kapan mulai kesadaran acting itu Saya kebetulan kan di kota Kisaran itu Ngeluyur ke sana kemari Ada bioskop mas Namanya Ria Theater Disitu saya Kerja di kedai kopi Gak lama keluar Terus jadi tukang parkir sepeda mas Zaman dulu kan orang kalau nonton bioskop itu kan bawa sepeda Jadi penitipan sepeda, motor Sampai akhirnya aku jual rokok Di samping bioskop itu Sampai toke yang punya Yang punya bioskop itu Ternyata sudah mengamati saya sejak lama mas Gitu loh Karena seperti tadi itu Setelah dulu di kampung Nulis di tanah Nulis di tembok gubuk saya Sampai di tempat kos-kosan Dinding-dindingnya juga saya tulisin Di kios rokok itu juga saya tulisin Banyak puisi-puisi gitu Dan kata toke yang punya bioskop itu Tulisan saya bagus Selain kata-katanya bagus Tulisannya bagus Sampai akhirnya sedipanggil tuh Sama Ahwat namanya Saya pikir Dulu kan masih ada berpikir rasial ya Ada kebencian ke salah satu etnik lah gitu Nah si Ahwat ini manggil Saya sudah berpikir suuzon buruk gitu Pasti gue diusir nih Gak boleh jualan di Pekarangan bioskop gitu Rupanya Saya disitu dipanggil tuh ditawarin kerjaan mas Jadi bagian promosi Nah ini sekarang ilmunya Bagian promosinya itu keluar Karena Pekaryawan promosinya itu juga bekerja paruh waktu Sebetulnya dia pegawai negeri di Departemen Agama Karena dia dipindahin Jadi dia harus keluar Kan bioskop kan bukanya jam 3 Sampai malam Gitu Jadi si bapak itu pulang kantor Bisa ngerjain seluruh kepentingan promosi gitu Singkat cerita aku Sama si Ahwat diterima mas Kerja disitu Jadi satu-satunya Karyawan paling muda Masih kelas 2 PGA Gitu Saya sekolah di PGA mas Gitu Makanya kalau lihat disini banyak buku-buku Kaitannya dengan teologi Bukan saya seorang teolog Tapi saya seorang Alumni Pendidikan Guru Agama Islam Gitu Nah terus Saya ingin menceritakan Ternyata di bioskop itulah Profesi-profesi Bakat-bakat saya berkembang Misalnya Tadi Jurnalis Terus kemudian aktor Terus Marketing promotion Jadi saya tuh kalau pulang sekolah mas Setiap hari keliling kota mas Pakai beca Itu dipasang poster Kemudian pasang toa Ya kan Saya teriak-teriak Malam ini Rea teater Mempersembahkan sebuah film kolosal Blah-blah-blah gitu Sambil nyebarin brosur-brosur Itu tiap hari mas Gitu Terus kemudian saya masang-masang gambarnya Kalau kita lihat di bioskop itu kan Banyak poster Kalau zaman dulu kan Bioskop itu suka dipasang Kaca itu kan Selain kaca itu mas Yang layar besar Oh iya Yang dari kain Yang dilukis Sekarang udah gak ada kan gitu Itu istilahnya 6 set 24 set 12 set gitu Kurukurannya itu Itu saya pasang Gitu nah Ternyata itu Jiwa promosi saya Marketing saya Belajar dari bioskop itu Makanya ini ada Satu Keunikan mas Saya ini sebagai jurnalis kan Sering ketemu sama Bang Haji Roma Irahma Iya Ya kan Saya itu kan kagum mas sama beliau Dan bahkan Waktu saya berangkat ke Jakarta pun Terinspirasi dari film Beliau itu berkelana satu Berkelana dua Gitu loh Gitu loh Jadi pas Setiap ada jumpa Aplas kan ketemu dia itu Saya itu kalau udah kagum sama orang mas Udah Gak bisa ngomong Gak bisa ngomong Dan jauh Gitu loh Sekagum aja gitu Jadi berkali ketemu sama Bang Haji itu Saya gak pernah nyapa Gak pernah nanya gitu Udah aja Padahal saya liputan kan gitu kan Berkali-kali itu Sampai suatu kali Lewat poruan tadi Saya diminta Menjadi panitia Kongres FAMI Suatu saat Saya punya momentum Bertemu secara eksklusif Cuma berempat tuh Di sebuah ruangan Di Di Benz Radio Gitu Gitu Berantau ke Jakarta Itu sebetulnya terinspirasi Dari Apa Filmnya Bang Haji Gitu loh Bang Haji Saya itu Untuk satu judul film Itu bisa Satu judul film Bang Haji Bisa saya tonton Sampai 40 kali Kaget dia kan Masya Allah Luar biasa gitu kan Nah saya ceritain kan Kenapa sampai bisa nonton 40 kali gitu kan Jadi Film Bang Haji itu Kalau hari biasa aja 4 kali diputar Jam 3 Jam 5 Jam 7 Jam 9 Kalau hari minggu Sampai 8 kali Gitu kan Nah kalau Film Bang Haji itu Bisa bertahan sebulan Paling cepat 2 minggu Gitu loh Kalau Kalau misalnya 2 minggu aja Gitu loh Kali 2 minggu Kali 4 Ya kan Sudah Sekitar Berapa tuh 60 kali tayang kan Gitu 60 kali tayang Saya misalnya nonton Gak usah semua lah Gitu Separuhnya aja Saya nonton gitu Karena kalau udah Misalnya Tutup tiket Itu kan dulu kan Gitu kan Pake kardis Sobek gitu kan Saya nonton gitu Nah jadi saya bilang Saya bisa nonton Sampai 40 kali gitu Terus dia nanya Kok bisa gitu Iya karena saya kerja di bioskop Ketawa dia gitu kan Itu mas Jadi itu belajar acting Juga disitu Jadi Saya Untuk Misalnya pada waktu itu kan Yang namanya Aktor-aktris The Big Five Itu kan Lima besar itu kan Kalau cowok itu Robby Sugara Sama Roy Martin Gitu loh Terus kemudian Di level Lebih mudanya Rano Karno Makanya saya surprise kan Begitu di Jakarta Saya bisa berteman Sama Bang Roy Martin Kemudian sama Rano Karno Dan artis-artis Bahkan Saya dekat juga Dengan Yati Octavia Cuma Robby Sugara aja Yang saya tidak Temukan Terus sama Mbak Yeyen Yeni Rahman Malah dia istilahnya Ketua saya kan Di Parpi Waktu dia jadi Ketua umum Parpi Bahkan ketika Saya menulis buku Tentang dunia seni peran pun Mbak Yeyen Ngasih sambutan Itu mas Kira-kira mas Gitu loh Jadi Sampai akhirnya Si Ahwat Toke saya Di bioskop itu Bilang Orang Kek kau Nggak cocok Tinggal di kota kecil Dia bilang gitu Waktu itu Waktu itu saya Tapsir tuh Aku harus di Medan Berarti Kisaran ke Medan Ternyata Begitu Selesai Sekolah di PGA Mama bilang Gitu loh Mama ini Nggak punya apa-apa Ya kan Cuma bisa ngasih Apa namanya Dorongan Gitu loh Kamu harus Kalau bisa sekolah Dilanjutkan Gitu kan Kau kemarin sudah Ngasih bukti Bisa sekolah Dengan biaya sendiri Di kisaran Nah sekarang Kau pulang lah Ke Jawa Gitu loh Kau ke Jakarta Gitu Banyak sodara Terus ke Jakarta Gimana mas ceritanya Jadi disuruh Sama Mak Suruh ke Jawa Ya terus Nyari sodara Nyariin sodara Disini kan Kalau sodara ibu Kan Mama kan Banyak disini Ada di Depok Ada di Jatinegara Ada di Tanjung Priuk Jadi tujuannya Ngapain mas Sekolah Pengen sekolah Dan ingin jadi Bintang film Gitu loh Jadi Memang pengen jadi Seniman Karena waktu di kisaran pun Aku juga aktif di Pramuka Aktif di Sanggar Namanya Sanggar Laras Nah Sanggar Laras itu Yang mimpin itu Senior saya Kakak saya Namanya Tatan Daniel Tatan Daniel itu Sekarang aktif disini Teman mini? Iya itu Kepala Anjungan Sumatera Utara Sekarang sudah Pensiun Aktif di tim Aktif di tim Senior saya Dan Ini sebetulnya Sanggar ini Mencontoh dia Sebetulnya Maksudnya apa? Sanggar Laras itu dulu Di rumah dia Sekretariatnya Sekarang Sanggar Rumah Niora Disini tempatnya Gitu Gitu Jadi Keren juga itu Sanggar Laras itu Setelah saya Ke Jakarta Sempat didatangin juga Sama Mas Willy WS Rendra Gak taunya setelah disini Saya malah jadi muridnya Mas Rendra Gitu kan Gitu Saudaraku Demikian tadi Jangan bincang dengan Mas Edika Sito Semoga bisa menjadi Inspirasi Dan motivasi Untuk kita semua Saudara-saudaraku Sudah lihat Di belakang saya Banyak buku Buku apa aja sih Mas Macem-macem Cuma buku porno aja Mas Edi Terima kasih Semoga bisa menjadi Inspirasi Untuk saudara-saudaraku Terima kasih Saudara-saudaraku Sampai bertemu Kembali Di Informasi Yang lebih Memberikan Motivasi Dan inspirasi Iwan Gertiawan Jauh Terima kasih Terima kasih